Tata cara kuliah daring Yang pertama, mahasiswa wajib memiliki akses internet Untuk mengakses internet, harus punya akses internet Apakah menggunakan wifi, menggunakan koda HP, ini wajib Yang kedua, mahasiswa memiliki perangkat keras seperti HP Laptop yang bisa dipergunakan untuk mengakses internet Untuk mengikuti kuliah daring Yang nomor tiga, memiliki aplikasi Google Classroom Youtube, WA, atau Zoom Karena nanti dosen akan menjelaskan materi Bisa melalui Classroom, link yang ada di Youtube Bailnya bisa ke WA, bisa melalui Zoom Yang berikutnya, mahasiswa wajib memiliki jadwal perkuliahan Untuk mengetahui hari apa, jam berapa, mata kuliah apa, dosenya siapa Karena mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal kuliah Misalnya, kuantitatif, misalnya dosenya Pak Artawan, kuliahnya hari Selasa, jam 14 Jadi mahasiswa harus standby pada jam tersebut Harus mengikuti kuliah daring Mahasiswa wajib melakukan absensi setiap mengikuti kuliah daring Jadi kuliah daring itu ada batas waktu tertentu untuk mengabsen Jadi mengabsen itu sejak jam perkuliahan dimulai Sampai dengan 20 menit Lewat 20 menit berarti mahasiswa dianggap tidak ikut dalam proses perkuliahan Dan tidak mendapatkan presensi Mahasiswa wajib mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Jadi mahasiswa sering bilang, Pak saya mengumpul tugas Tetapi lewat dari batas waktu yang ditentukan oleh doxen berarti nilainya 0 Jadi lihat dulu sampai jam berapa disuruh upload Harus di bawah jam itu Supaya tugasnya tidak disi nilai 0 Mahasiswa wajib mendownload materi kuliah Bisa di Google Classroom Bisa dikirim melalui WA Bisa di Youtube Untuk dibaca Perkuliahan daring dilakukan melalui pemberian materi kuliah Ada materi kuliahnya Ada penjelasan materi kuliah Dalam bentuk video Ada diskusi Ada tes Evaluasi itu tes Mungkin ada 10 soal Setiap perkuliahan Dan yang terakhir Penilaian pembelajaran mahasiswa itu dilakukan melalui 4 hal Ada absen Setiap anak hadir anda dapat 100 Itu nilainya 10% Proses Proses ini menyangkut masalah tugas Masalah Ada misalnya paper Ada tes harian Dan tugas-tugas yang lain Itu proses pembelajaran yang setiap hari akan dilakukan Itu nilainya 50% UTS 20% Dan UAS 20% Nah nanti Kata secara penilaian ini akan dijelaskan lebih Lanjut sebagai berikut Selamat menikmati